Ya, sementara itu pemirsa Sabtu ini merupakan hari pertama pemberlakuan tarif batas atas tiket pesawat dengan penurunan mencapai 16 persen, lantas sudah patuhkah sejumlah maskapai dengan regulasi Menteri Perhubungan ini. Segera kita ikuti laporan rekan Armalina langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang. Armalina, benarkah sudah ada penurunan tarif tiket untuk hari ini? Ya, Juno dan juga pemirsa pemerintah telah menurunkan harga tarif batas atas untuk harga tiket. Sebanyak 12 sampai 16 persen pada Rabu lalu. Dimana peraturan tersebut diberlakukan karena memang harga tiket dirasakan mahal dan ini pun dikeluhkan oleh masyarakat. Dan memang untuk penurunan tarif batas atas tersebut sudah seharusnya mulai berlaku pada hari ini. Namun memang kami belum mendapatkan konfirmasi terkait hal ini dari pihak maskapai ataupun dari pihak Bandara Soekarno-Hatta. Tadi kami juga sempat mewawancari oleh calon penumpang terkait dengan harga tiket pesawat ini apakah sudah adanya penurunan atau belum. Dikatakan bahwa memang sudah adanya penurunan dari harga tiket pesawat namun yang dirasakan tidak terlalu signifikan. Dimana memang harga tiket masih dirasakan mahal oleh para calon penumpang jika dibandingkan pada harga tiket yang sebelum-sebelumnya. Ini pun juga mereka mengatakan bahwa jika untuk harga tiket pesawat ini sulit untuk diturunkan kembali mereka meminta untuk adanya kelebihan dari fasilitas pesawat dengan adanya harga yang jika sebanding tersebut. Salah satunya adalah mereka mengeluhkan bahwa mereka tetap harus membayar kembali dari harga bagasi di luar dengan harga tiket pesawat yang memang sudah mahal tersebut. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.